Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa seorang pelajar SD di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan menjadi korban penganiayaan dari teman sekolahnya dan sempat mengalami koma. Kini dirawat intensif di rumah sakit Muhammad Hussein, Palembang, kadang mengalami citera tulang leher. Menurut dokter spesialis ortopedia, menanganinya kondisi anak dikhawatirkan bisa lumpuh total. Kondisi korban diketahui sudah mulai stabil meski mengalami keluhan sesak nafas, sehingga harus dibantu dengan alat pernafasan. Sebelumnya pelajar, sekolah dasar di Musirawas, Sumatera Selatan ini sempat koma setelah mendapatkan perundungan atau penganiayaan dari teman-teman sekolahnya. Menurut dokter spesialis ortopedia, menangani di rumah sakit, korban tidak perlu dioperasi karena tidak mengalami patah tulang leher. Hanya perlu dilakukan observasi dan monitoring intensif di ruang pediatrik ICU. Dari pemeriksaan, korban mengalami cedera tulang leher dan berpotensi mengalami lumpuh total. Meskipun ada kemungkinan untuk sembuh, namun dokter tidak bisa memprediksi butuh waktu berapa lama untuk pemulihan. Kalau di bagian bawah, dia untuk mengatur pergerakan atau ekstremitas bawah. Nah, kalau terjadi suatu blocking di daerah sana, maka terjadi suatu kelumpuhan yang sifatnya ekstremitas atas juga terkena dan ekstremitas bawah terkena. Termasuk juga damal ini untuk buang air besar, buang air kecil juga akan mengalami gangguan. Berarti kondisi pasien saling lumpuh total? Lumpuh ya, lumpuh total. Untuk pengobatan berapa lama? Untuk pengobatan sendiri kita tidak bisa memprediksi berapa lama. Karena kita monitoring, pada saat ini yang kita khawatirkan adalah gangguan penapasan. Karena kita tahu di daerah tulang leher juga, itu ada yang syarat untuk mengatur penapasan untuk rongga dada.